Pemerintah Kota Pekalungan melalui dinas pendidikan terus menguatkan mitigasi sekolah aman bencana melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Program tersebut merupakan prioritas nasional untuk mewujudkan sekolah dan madrasah aman bencana salah satunya di Kota Pekalungan. Mengingat beberapa sekolah di Kota Pekalungan tersebut masih sering terdampak bencana khususnya bencana banjir atau ROP maupun bencana non-alam lainnya seperti kebakaran dan pandemi COVID-19. Untuk itu perhatian khusus diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan Peraturan No. 33 Tahun 2019 yang didalamnya tercantum SPAB yang akan memberikan upaya penjagaan dan penanggulangan bencana. Baik dalam situasi normal, tanggap darurat, hingga masa pasca bencana. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Pekalungan mengadakan sosialisasi SPAB, SD, dan MI sekota Pekalungan yang berlangsung selama dua hari, selasa hingga Rabu atau 26 hingga 27 Oktober 2021. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalungan Suroso menjelaskan bahwa di wilayah Kota Pekalungan sendiri masih sering terjadi pencana banjir dan ROP yang mengakibatkan beberapa sekolah terendam. Oleh karena itu, perlunya mengantisipasi terjadinya kerugian yang besar baik materi, korban manusia, maupun informasi. Dengan harapan sekolah mampu siap menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Yang memisik, kelebihan manusia, maupun kelebihan informasi. Harapannya dengan sosialisasi oleh stakeholder yang memang menangani bidang itu. Kedepan, kapanpun bencana terjadi, saat membelikan sekolah tidak siap. Karena bencana kan tidak bisa diprediksi kapan dan di mana. Kurang-kurangnya itu maksud dan tujuannya agar bencana yang terjadi bisa diantikasi sebelumnya harus dilakukan apa, selama bencana apa yang dilakukan, selalu pembelian pasca bencana ini banyak harus dilakukan. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Aslan Juned menyebut, selain memfokuskan pada medikasi bencana, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah antisipasi potensi gedung sekolah yang roboh. Di mana bukan karena adanya bencana angin puting beliung maupun gempa, melainkan dari segi kualitas bangunan sekolah pada saat dibangun maupun direnovasi. Kegiatan untuk sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah. Kalau kita melihat resiko bencana di Kota Pekalongan, ini kan hanya banjir dan roh. Memang ada beberapa sekolah yang masih terjadi itu di beberapa wilayah, Pekalongan Barat, Pekalongan Utara yang banyak. Tetapi bukan hanya itu poinnya kalau menurut saya. Yang kedua, ini adalah bagaimana potensi gedung roboh. Gedung roboh bukan karena ada angin puting beliung dan ada gempa, tidak karena secara geografis Kota Pekalongan ini mudah-mudahan memang sangat minim resikonya untuk ada angin puting beliung dan gempa. Tetapi karena kualitas bangunan, karena kualitas bangunan sekolah kita, beberapa sekolah di Kota Pekalongan, ya mungkin karena beberapa hal ya. Jadi kalau untuk pembangunan-pembangunan di sekolah masing-masing, saya minta kepada kepala sekolah dan guru untuk sama-sama mengawasi. Jangan sampai mereka semua abai, tapi setelah ada kejadian baru mereka bereaksi. Dalam hati, ayo, dalam hati. Kalau di atap itu kayunya tidak sesuai, kayunya kelihatan rapor dan sebagainya, ya harus ngomong, harus dilaporkan ke binasa pendidikan, harus dilaporkan ke konsultan pembangunan dan semuanya. Supaya antisipasi. Dan yang ketiga, masalah listrik. Jaringan listrik juga harus ada narasumber dari PLN juga, supaya kita untuk sama-sama mengawasi. Yang pertama, jangan sampai resiko kebakaran.